Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, mari kita lanjutkan Mengkaji nasihat diri Kita masuk di bahasan yang kedua Yaitu soal kejujuran dan kebohongan Jadi, keputusnya adalah Kejujuran itu berat di awal Kebohongan itu berat di akhir Yang pertama melegakan Yang kedua menggelisahkan Jadi, bahasan kedua ini Mencoba mengajak kita Diri saya terutama Untuk mengenali Bohong sama jujur itu Sebenarnya bedanya di mana Nah, karena gini Bohong Kalau yang jelas-jelas Sesuatu yang buruk sekali Itu mungkin kentara langsung Tapi kadang-kadang ada orang Suka melakukan yang Kalau dalam bahasa Inggris itu Isyanya white lie Berbohong untuk katanya kebaikan Tapi itu mungkin juga masih mending Berbohong untuk kebaikan Itu kan misalnya berbohong Supaya orang lain tidak kena Kejahatan misalnya Tapi Mungkin yang lebih agak menggoda Sebenarnya adalah Bukan betul-betul berbohong Dalam arti mengatakan yang Yang salah Tetapi Tidak mengatakan sepenuhnya Membiarkan ruang Mengambang Di persepsi orang Sehingga kemudian Orang akan mengira Kita mengatakan Yang sebenarnya Padahal sebenarnya tidak Betul-betul demikian Nah Ini yang mungkin Agak susah Disegera dikenali Karena ya secara kalimat Memang sengaja dibuat Mengambang gitu Kita juga tidak Dengan sengaja Mengatakan hal yang Kebalikannya gitu Nah tapi sebenarnya Di dalam hati kita tahu Jadi Yang namanya jujur itu Pasti melegakan Meskipun Efeknya Di dunia paling tidak Belum tentu Menyenangkan Kadang-kadang Kalau kita Melakukan kesalahan Dalam pekerjaan Terus kita jujur Itu pasti ya Kita akan terima hukumannya Ada yang hukumannya itu Ya paling parah Bisa sampai dipecat Dapat surat peringatan Kita mungkin agak pusing Kalau dipecat gitu ya Harus cari pekerjaan yang lain Tapi At least untuk Poin Pengakuan Kejujuran itu Kita lega Karena berat di awal Tapi setelah itu Kita lepas dari Urusan itu Sementara orang yang Berbohong Yang tadi ya Barangkali Bohongnya itu Tidak secara eksplisit Tapi menggunakan Kata-kata yang Mengambang itu Ya bisa jadi Aman Di awal Sepertinya aman Tapi kemudian Terasa bahwa Ada yang Mengganjal Ada nurani Yang berteriak Ada suara hatinya Yang mengatakan Bahwa ini Tidak Tidak benar Karena toh Sebenarnya Harusnya Kalau kita bicara Kehidupan sehari-hari Kalau kita tahu Bahwa orang itu Mungkin salah menerima Kalimat kita Kan harusnya kita Revisi Atau kita perjelaskan Supaya tidak salah terima Nah ini justru kita Manfaatkan Kita manfaatkan Kondisi Mengambang tadi Nah ini yang Kemudian Sebenarnya Dalam hati Akan mengembitkan Kegelisahan Nah Artinya Bohong dan jujur Ini sebenarnya Juga urusan Pola pikir Jangka pendek Dan jangka panjang Orang yang jujur Itu Mikirin nanti Bagaimana Dampaknya Dalam jangka panjang Di hari akhir Bagaimana Sementara Orang yang Berbohong Itu mikirin Yang sekarang Biar enggak Dicibir Biar enggak Dimarahin Biar enggak Di Pecat Gitu ya Tapi Padahal dia Harusnya tahu Bahwa Kalau sampai itu Kebuka Ya akan Hancur juga Tapi sambil Berdoa Barangkali Nah Saya Melakukan Bahasan ini Bukan dalam Soal Yang disebut Sebagai Aib Pribadi Atau Aurat Pribadi Aib lah Mungkin Tiap orang Punya Aib Punya Kekurangan Itu Tidak Selayaknya Dibuka Kalau kita Kita pelajari Dalam Beberapa Kisah Nabi Ada hadis Yang Mengatakan Bahwa beliau Itu Ada jenis Kesalahan tertentu Yang beliau Tidak ingin Buka Bahkan Secara Hukum Itu Dibuat Supaya Sulit Untuk Membuktikannya Contohnya Berzina Misalnya Zina Secara Hukum Sudit Sekali Membuktikannya Saksinya Empat Orang Laki Laki Melihat Kejadian Itu Berat Sekali Nah Bukan Yang Begitu Yang Saya Maksud Karena Urusan Begitu Itu Sebenarnya Aib Seseorang Itu Perbuatan Buruk Tapi Itu Aib Seseorang Yang Basically Memang Karena Hukumnya Demikian Sebenarnya Itu Memang Didesign Untuk Orang Disembunyikan Dengan Harapan Itu Orangnya Kemudian Bertobat Dan Memperbaiki Diri Tapi Yang Saya Masukkan Disini Adalah Kebohongan Yang Memang Memerugikan Orang Itu Yang Dalam Konteks Kita Mungkin Pidana Gak Mesti Separah Itu Tapi Ya Punya Kerugian Misalnya Berdagang Dengan Orang Kemudian Menggunakan Kalimat Yang Mengambang Sehingga Orang Mengira Barang Gak Ada Cacat Padahal Ada Tapi Kalimat Dibuat Mengambang Kita Menawarkan Jasa Yang Dalam Pasal Pasal Itu Kemudian Dibuat Mengambang Orang Mengira Dalam Jasa Kita Include Satu Aktivitas Padahal Ternyata Enggak Kita Pakai Kalimat Kalimat Gampang 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 Terdiatur Nanti Itu Kan Tidak Bohong Saya Memang Diaturnya Nanti Tapi Sebenarnya Sudah Memberikan Kesan Mengambang Yang Mungkin Orang Akan Salah Kira Salah Tangkap Nah Ini Sebenarnya Dalam Hati Kita Kita Tahu Bahwa Kalimat Kalimat Begini Ini Gak Benar Tapi Suara Hati Ini Kadang Diabaikan Lalu Lama Lama Dia Mengecil Nah Poinnya Adalah Mari Sama Berlatih Untuk Lebih Perhatian Sama Suara Hati Kita Hati Kita Tahu Yang Jujur Dan Yang Bohong Yang Mana Ciri Cirinya Adalah Berat Di Mana Jujur Itu Berat Di Awal Bohong Itu Berat Di Akhir Jadi Di Depan Rasanya Enggak Berat Yang Kedua Perasaannya Jujur Itu Melegakan Meskipun Impactnya Enggak Menyenangkan Kalaupun Kita Harus Kena Hukum Misalnya Tentu Tidak Menyenangkan Tapi Dalam Hati Atas Perbuatan Itu Kita Lega Yang Kedua Kebohongan Itu Menggelisahkan Meskipun Aman Tapi Gelisah Sebenarnya Hati Kita Tenang Tidur Kita Dek 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 Suatu hari Akan Kebuka Juga Jadi Mudah Mudahan Dengan Ini Nanti Sama Sama Kita Bisa Menjadi Orang Yang Suara Hatinya Jernih Tajam Bahkan Bisa Menghindarkan Kita Sebelum Ada Kecendungan Untuk Berbohong Kita Dengan Tegas Dengan Lugas Bisa Milih Untuk Jujur Meskipun Tidak Selalu Menyenangkan Moga Moga Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh